Halo, jumpa lagi dengan saya di Omri Riguwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara meningkatkan kinerja Photoshop Anda. Dan di sini saya memiliki dua jenis atau dua versi Photoshop. Saya memiliki Photoshop CS4 dan Photoshop CS6. Nah, pada contoh ini saya menggunakan Photoshop CS4 saja. Apabila Anda memiliki sebuah komputer atau notebook dengan spesifikasi yang rendah atau standar. Misalkan Anda memiliki komputer dengan prosesor Pentium 3 atau Pentium 4. Dengan RAM misalkan 512 atau 1GB atau 2GB. Dan misalkan juga Anda memiliki sebuah laptop atau notebook dengan prosesor berbasis Intel Atom. Anda tidak perlu berkecil hati. Karena dengan tip dan trik yang saya berikan ini, Anda dapat menggunakan aplikasi Photoshop dengan spesifikasi komputer yang standar. Oke, kita mulai saja. Tip yang pertama adalah kita ubah perform pada Photoshop Anda dengan cara Anda pilih menu edit. Seperti ini, Anda pilih preference, Anda pilih perform. Anda pilih sebuah jendela seperti ini. Atau Anda juga bisa menekan tombol Ctrl K untuk menampilkan jendela perform. Seperti ini. Nah, pada jendela perform ini yang akan kita ubah adalah Yang pertama adalah memory user. Yang berikutnya adalah stradisk-nya. Dan berikutnya lagi adalah history dan change. Yang pertama kita akan merubah memory user-nya di sini. Pada memory user ini dapat diketahui berapa jumlah RAM yang Anda gunakan. Atau berapa jumlah RAM yang ada di komputer Anda atau laptop Anda. Kalau misalkan RAM Anda itu adalah 2GB, Anda dapat rubah LED Photoshop user-nya. Ini kisaran 55-65%. Nah, kebetulan di sini RAM saya di atas 4GB. Kalau RAM yang di atas 4GB dapat dirubah menjadi 70-75%. Nah, ini sangat berpengaruh sekali dalam penggunaan Photoshop. Misalkan ini saya ubah karena RAM saya 4GB lebih. Saya ubah di sini misalkan saya ubah menjadi 70%. 70%. Nah, pada stradisk di sini. Nah, pada stradisk di sini. Ini dapat diketahui berapa jumlah RAM yang kita gunakan di komputer kita atau laptop Anda. Kebetulan saya di sini adalah RIP-C dan RIP-D. C-System. D-nya ini adalah data. Maksudnya di sini adalah kita dapat menggunakan RIP-D ini sebagai virtual drive untuk meningkatkan kinerja Photoshop kita saat kita menggunakan Photoshop. Maksudnya seperti itu. Anda bisa centang. Kalau misalkan kebutuhan RAM Anda sangat kecil. Jadi, RIP-D adalah virtual drive yang dapat membantu selain memori. Nah, yang berikutnya adalah ini. History dan chat. Pada history dan chat, ini ada dua yang perlu kita setting. Pertama adalah history state-nya. History state di sini adalah history atau kejadian yang kita lakukan saat kita menggunakan atau mengedit Photoshop. Dan akan tersimpan sebanyak 20. Sini standarnya adalah 20. Standarnya jadi ada 20 kejadian yang akan disimpan. Karena di Photoshop itu fungsi undo itu hanya berlaku satu kali. Jadi, semua itu akan terakam di sini. Di history state. Ini standarnya adalah 20. 20 kejadian atau 20 rekaman yang telah kita lakukan di Photoshop saat kita mengedit Photoshop. Nah, semakin besar history state ini, maka kinerja komputer atau kinerja Photoshop Anda akan semakin berat. Nah, saran dari saya, kalau misalkan RAM saya ini adalah 4GB lebih, kita dapat menggunakan history state-nya ini 10-15 daya rekamnya. Nah, misalkan ini saya kurangi saja menjadi 15. Nah, pada charge level ini, fungsi charge level adalah meningkatkan screen withdraw dan Instagram relation speed. Nah, pengerti, maksudnya di sini adalah poinnya semakin besar, kalau misalkan kita memberi poin besar, kita lihat dulu dokumen atau gambar apa yang kita kerjakan. Misalkan, begini. Kalau dokumen yang kita kerjakan itu adalah berukuran besar, tapi dengan menggunakan layar sedikit, berarti poin di sini kita kasih lebih besar. poin di sini. Misalkan, dokumen atau gambar yang kita kerjakan itu kapasitasnya kecil, tapi kita mengedit dengan banyak layar, berarti poin yang kita masukin di sini lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, berarti saya buat standar saja di sini. saya buat saja di sini. Misalkan, saya masukkan 7 saja standarnya. Nah, untuk setting perform, cukup sampai di situ. Saya oke saja, kita oke. Langkah berikutnya untuk meningkatkan kinerja Photoshop Anda dengan cara membersihkan clipboard. Dengan banyak perintah yang masuk ke clipboard, akan mengurangi kinerja Photoshop Anda dan akan memakan banyak memori. Misalkan Anda meng-copy sebuah dokumen besar atau gambar besar ke dalam dokumen baru, nah itu akan menambah beban dari memori Anda. Langkah membersihkannya adalah pilih menu edit, baru pilih put, baru pilih all. Saat Anda memilih all, maka semua perintah yang ada di dalam clipboard akan terhapus dan tidak dapat dikembalikan lagi. Oke, kita klik all. For Anda, oke. Nah, sekarang memori Anda sudah terbebas atau kosong dari perintah yang Anda lakukan, baik itu copy, baik itu cut, dan lain-lainnya. Dan itu akan membuat kinerja Photoshop Anda akan semakin ringan. Nah, langkah berikutnya adalah dengan cara menutup software yang tidak diperlukan. Misalkan Anda, misalkan saat Anda menjalankan Photoshop dan sebelumnya Anda sudah membuka aplikasi lain seperti Office, atau CorelDRAW, Winam, dan lain-lainnya. Saran saya adalah saat Anda menggunakan Photoshop, aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan, silakan di-close atau ditutup. Tip berikutnya adalah install Photoshop yang lebih rendah, misalkan Anda menggunakan laptop dengan spesifikasi yang standar, yang seperti saya sebutkan di awal, misalkan RAM-nya 1GB, atau 512, atau dengan prosesor yang Intel Atom. Saran saya adalah Anda gunakan Photoshop yang lebih ringan atau versi yang lebih rendah. Kalau misalkan Anda sudah menginstall Photoshop versi CS3 atau CS4, dan setelah Anda jalankan dan kinerjanya sangat lambat, saran saya adalah Anda akan install Photoshop tersebut dan Anda install lagi Photoshop dengan versi yang lebih rendah. Misalkan Photoshop 7, karena Photoshop 7 itu Photoshop yang sangat ringan sekali dapat dijalankan di Pentium 3 atau Pentium 4. Nah itulah cara atau tip bagaimana cara meningkatkan kinerja Photoshop Anda. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda, dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, yang tentunya gratis. Oke, jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda.